Halo guys, ketemu lagi sama gue, gue Angga Niawan Buat temen-temen semua yang udah ngikut instagram gue Mungkin pernah liat beberapa postingan yang Keliatan ada-ada yang suhab-suhabnya gitu ya kan Kayak magic Yang munculin atau mungkin nilani barang dari suatu tempat Dari tangan, dari antah berantaka gitu kan Nah kali ini gue bakal sharing cara-caranya Gimana cara bikin video magic Tanpa editing, tanpa software yang mahal atau yang susah Tanpa efek-efek, pokoknya caranya sederhana banget Oke, check it out guys Oke guys, kali ini gue bakal share cara-cara bikin video magic via smartphone Bebas smartphone apa aja, namun yang gue pake ini adalah Smartphone Acer Liquid C320 Oke, yang pertama kita langsung aja download aplikasinya guys Yaitu aplikasi Find, itu semacam platform media sosial Cuman isinya video semua, kayak instagram gitu Gue udah download ini Tinggal di open aja Nah, kita langsung masuk ke timelinenya Find Dimana para Finders itu mengupload karya-karya mereka di sana Di timeline Ya, bagi lo yang belum punya akunya tinggal dibikin aja di Find langsung Yang bisa kok Udah banyak kan Nah Gue juga Finders guys Nah, kita langsung aja kita bikin videonya Tombolnya ada di sebelah kanan atas Itu berbentuk video Nah, tinggal di klik aja Nah, kita langsung ke mode merekam via Find Bisa kita lihat guys Nah, cara untuk merekamnya itu adalah dengan cara di hold Nah, kayak gini guys Di hold Bukan di ketuk Bukan di ketuk Sekali aja tadi harus di hold Nah, gitu Tombol untuk menghapusnya guys Lalu ada lagi Fitur di setting itu ada Fokus Autofocus Jadi kalau misalnya Pengen ngatur fokus Diklik dulu setting fokusnya Biar nanti Videonya gak kerekam guys Nah, kita mungkin langsung aja ya Cara-cara bikin video magicnya Oke Kita bakal melakukan percobaan Dengan cara menghilangkan Asbak ini Kebetulan yang ada Yang paling dekat ada asbak sih guys Nah Kita tinggal arahin aja Kemarinya ke asbak Ya Terus atur fokusnya terlebih dahulu Nah Soalnya Kalau gak fokus Video saya hebat Ya sebagus apapun Kalau gak fokus Blur semua kan gak enak ya guys Oke Sudah diatur fokusnya Cari Nah Kita bakal melakukan adegan Di mana Tangan saya bakal ngilangin Tangan gue bakal ngilangin Asbak ini Sudah di klik lagi Ya Sudah di klik lagi Ya tinggal rekam Nah Langsung edit aja guys Nah Dengan klik Di kanan atas Rendering Rendering Nah Ini ada Tempat caption guys Jadi sebelum kita upload Kita edit terlebih dahulu Klik edit Nah Ini video Yang pertama Ya kan Video pertama kita edit terlebih dahulu Kita potong videonya Ke Momen Ketika Tangan kita Menghalangi si Asbak Ini cukup ya guys Nah disitu kayaknya guys ya Oke Kayaknya udah cukup Langsung di save Save dulu aja Setelah save kita balik lagi ke mode rekaman Kita bikin rekaman kedua Dimana adegan yang kedua adalah asbak yang hilang dan gerakan tangan saya diteruskan Berlanjut Nah disini Ada setting yang namanya Mode ghost Nah ini dia Andalannya Para Pemakai Fine magic Ada bayangan Bekas bayangan Di klip terakhir Nah ini Adalah kunci Gimana cara bikin Fine magic Video fine magic Kita tinggal cukup Cukup disesuaikan aja Garisnya kan Ada garis di meja Kita sesuaikan dengan bayangannya Kita samakan Diatur-atur aja guys Nah Tangannya juga harus sama nantinya Oke Oh iya Ini asbaknya Asbak Sebentar guys Kita cocokkan Terlebih dahulu Ya tinggal dicocokin aja guys Oh iya Ini asbaknya Asbaknya harus dilangin dulu Oh iya asbaknya harus dilangin dulu guys Nah baru kita cocokin Bayangan ghost dengan Dengan Tangan kita Dengan backgroundnya juga Jangan lupa Ya udah cocok Oke langsung direkam aja Tekan Nah kita lanjutkan Gerakan Nah Sip Setelah itu Kita berlanjut ke Editing Edit lagi Edit yang kedua ini Tujuannya adalah untuk Menyambungkan klip 1 ke klip 2 Dan Kita harus memotong klip 2 Ke bagian Ke timing Dimana Bisa melanjutkan gerakan dari video 1 Video 1 udah oke kan Nah tinggal di video 2 Kita Trim Videonya Udah salah pencet Kita trim videonya Sampai Timing yang Pas Buat nyambung dari video pertama Oke Oke segitu ya Oh kecepatan 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 Cukup Kayaknya cukupnya guys Di save aja Oke untuk melihat hasil akhirnya Oke ini dia hasil akhirnya Ya Magicnya sih berhasil Cuman mungkin kelihatan kurang smooth ya guys Mungkin emang butuh beberapa kali percobaan sih Kalau misalnya pengen bikin video magic yang smooth Oke Gue bakal coba sekali lagi Untuk bikin video yang Agak smooth Kita coba Video yang lain guys Oke guys Ini dia hasil akhirnya Oke guys Ini dia hasil akhirnya Ya Jadi dia Lebih smooth dari yang sebelumnya Emang ee Butuh beberapa kali tag sih Ketika Eee Pembuatannya Tapi worth it kan Sama hasilnya Oke Kali ini Gue bakal kasih tipsnya guys Tips-tips yang bakal mengudahkan Lo semua Eee Kalau mau bikin Find magic Kita Eee Bahas dari menu Dari Fitur settingnya Yang pertama Ada grid Nah grid itu Lebih memudahkan Kita Eee Ketika memposisikan Suatu Eee Benda Ataupun tangan Ataupun Apapun itu Lebih memudahkan kita Dalam mengatur Posisi Benda yang akan dihilangkan Misalnya Ya kan Lebih enak aja Ketika Kita mau bikin video yang kedua Sudah ditambah ghost Ditambah grid pula Jadi tipsnya Tinggal kita posisikan Barang Ataupun kita Tentukan titik tertentu Yang Eee Cocok dengan Yang sejajar dengan gridnya Seperti itu guys Nah Berlanjut ke tips kedua Tips kedua Tips kedua adalah Usahakan Gunakan Background yang statis Alias Gak ada Eee Flat ya Gak ada gerakan apapun Seperti Meja Ataupun dinding Jadi jangan sampai kita bikin Video Find magic Tapi Backgroundnya Ada orang berjalan Ada mobil lewat Itu pasti hasilnya bakal jelek banget Oke Tips yang ketiga Ini gunanya adalah untuk Eee Membuat transisi video pertama Ke video kedua Lebih smooth Yaitu dengan cara Dengan cara Menambahkan Shaky Shaky footage Jadi Eee Membuat Gambarnya tuh Jadi Agak goyang gitu Jadi ada blur-blurnya Nah itu dimanfaatin Untuk perpindahan ke video clip Yang kedua Nah Gerakan seperti itu guys Jadi eee Nantinya Si clipnya Di ujungnya akan menimbulkan blur Nanti dipotong Ditrim ketika Gerakannya blur Nah itulah yang membuat Eee Video magic yang terlihat semua Dan tips yang terakhir ini adalah Alternatif dari tips yang ketiga Yaitu dengan cara menggunakan tripod Gunanya adalah untuk Eee Mempermudah pembuatannya aja Jadi eee Kita gak usah ribet-ribet Eee Menyocokkan Objek Gambar dengan bayangan ghost Karena Smartphonenya udah diem Standby di tripod Jadi cukup kita aja yang gerak-gerak Usah sama Smartphone Gitu guys Oke mungkin segitu aja tutorial dari gue guys Mungkin untuk Eee Teman-teman yang baru memulai Eee Butuh Sedikit usaha lah Buat Gimana caranya biar Videonya terlihat smooth Dari eee Antara perpindahan Video ke videonya Juga butuh Belajar ya Nanti beberapa hari lah Untuk Akhirnya bisa Se-smooth Ya udah Upload gitu Ya intinya Kit 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 tekun Intinya Kalian terus cobain aja guys Terus Peexperimen Dan nanti kalo misalnya Kalian nengu cara-cara yang lebih mudah Kalian di share di guys Di comment bawah Dan jangan lupa like dan subscribe Youtube gue Di adinya aja Oke Oh iya Dan terima kasih juga ke Acer Apenya kecel banget Acer Liquid Itu Ini mempermudah Buat Kalian yang mau bikin Friend Benchie Itu gampang banget ya Acer Gue kasih tau Serius Makasih Acer Dan Itu aja deh gue Bye-bye